Mewah resepsi pernikahan Putri Isnari, pedangdut sekaligus anak tukang beca yang menikah dengan anak bos tambang Kalimantan. Para sahabat selebritis kompak hadir, heboh Lesti Kejora Sumbang Lagu. Usai gelar akad nikah pagi ini, pedangdut Putri Isnari dan sang suami Haji Abdul Aziz langsung gelar resepsi yang begitu mewah bertempat di salah satu gedung ternama di balik papan. Putri Isnari tampil begitu cantik dan anggun dengan busana dan riasan adat. Begitu pula Haji Abdul Aziz yang tampil begitu gagah. Di resepsi sendiri begitu meriah, selain para tamu, dimanjakan dengan tari-tarian juga banyak pengisi acara yang tampil termasuk para sahabat-sahabat Putri dari DA dan Lida. Inilah keseruan para sahabat-sahabat Putri yang ikut bahagia dan kompak bernyanyi bersama. Mereka seolah tengah riuni. Di antara sahabat-sahabat Putri yang hadir, tentu yang menjadi sorotan yakni kehadiran Lesti Kejora. Benarkah Lesti Kejora hadir dan juga bikin heboh ikut Sumbang Lagu. Ya Putri Isnari memang memiliki kedekatan khusus dengan Lesti Kejora. Keduanya memang sudah bersahabat sejak masa remaja. Sebagai sahabat tentu tak hanya hadir, Lesti juga mendoakan rumah tangga Putri dan Abdul Aziz langgang dan segera dikaruniai momongan. Sementara itu di sela-sela acara resepsi, berubah menjadi haru saat Putri Isnari ikut menyanyikan lagu ibu. Ya di momen terpenting di hidupnya, tentu Putri Isnari teringat sosok kedua orang tuanya yang sudah tiada. Ya harusnya di momen penting Putri, ia bisa ditemani ayah ibunya. Namun takdir berkata lain, meski demikian kakak-kakak Putri ramai-ramai kuatkan adik tercintanya itu. Sebelum resmi menikah Putri dan Abdul Aziz juga sempat ibadah haji bersama. Kisah perjalanan cinta mereka bermula saat Putri diundang oleh ayah Abdul Aziz untuk ulang tahun sang Putra. Bermula dari situ, keduanya pun semakin dekat. Abdul Aziz sendiri merupakan putra bos batubara Haji Alwi Ruslan. Aziz banyak disebutkan ikut mengelola perusahaan konstruksi PT Alwi Dundang Jaya di kawasan Kutai Kartanegara. Putri Isnari juga mendapatkan uang panai fantastis dari Abdul Aziz, yakni mencapai 2 miliar rupiah serta seperangkat perhiasan emas. Pak drama Korea, Putri Isnari yang merupakan anak tukang becak, berhasil dinikai anak bos tambang Kalimantan. Wah ikut bahagia ya pemirsa, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warrohmah. Semoga cepat diberikan ngomongan. Terima kasih.